Yang pemeriksa penjualan daging di kota Tunggal Ilir, Kabupaten Tanjung Jepung Barat belakangan ini menurun. Kondisi ini pun mempengaruhi pendapatan para pedagang-daging yang turun hingga 50%. Para pedagang daging sapi di pasar tradisional Tanggurajo, kota Tunggal Ilir, mengatakan pasca hari raya Idovitri dan anceloknya harga komunitas unggulang petani. Omset para penjual daging sapi turun hingga 50%. Izzal, salah seorang pedagang daging sapi, mengatakan, sebelumnya dalam waktu satu minggu, ia bisa memotong 4 hingga 5 ekor sapi. Namun sejak beberapa bulan terakhir dalam satu minggu, ia hanya mampu memotong 1 hingga 2 ekor sapi. Turunnya penjualan daging ini dinilai Izzal dikarenakan harga komoditi pinang yang tak kunjung membaik. Diketahui untuk saat ini harga daging sapi per kilogramnya dijual di harga Rp150.000 per kilogram. Sebelum harga pinang turun drastis, dalam satu minggu pedagang bisa menjual hingga 500 kilogram atau 5 pikul dalam satu minggu. Namun kini hanya 1 pikul dalam seminggu. Minggu bisa hampir mau 5 pikulan. Minggu hampir 4 api, 4 api 5 api. Sekarang? Sekarang paling 2, 2, 2. Kalau harga 15 kita ngejel. Saat kemukul. Dampaknya bagi kami itulah pasaran turun, Pak. Jadi penjualan juga tak ada kayak dulu harga pinang naik kan. Karena pinang turun ini 2 sakit. Dampaknya kita semua. Terima kasih telah menonton!